SEMM NRP 32318 menjadi Jenderal TNI terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan Presiden Republik Indonesia ini. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2021. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Penanggalan dan penyempatan tanda tangkat dan tanda jabatan, Kepala Staff Angkatan Darat dari Presiden Republik Indonesia. Nasional.sindonews.com dengan judul Mars Sopacua Meninggal Dunia. AHY tunjukkan keteladanan sebagai pemimpin. Demikian judul beritanya yang kubacakan. Kabar meninggalnya politikus senior, Mars Sopacua mengejutkan keluarga besar Partai Demokrat. Tak terkecuali kutua umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Mantang penyiar televisi bernama Asli, Julkifli bin Adang ini mengembuskan nafas terakhir dalam perawatan di RSPAD Gatuk Subroto, Jakarta, Rabu, 17 November 2021, pagi. Ketika saya menelpon memberitahu kabar duka ini, Mas AHY terpedit dan berduka, kata Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Sikit Raditya dalam keterangan tertulisnya Rabu, 17 November 2021. Menurut Sikit, AHY yang sedang mendampingi ayahandanya, Susiro Bambang Diyoyono, berobat di Amerika Serikat, menitipkan ucapan luka cita bagi keluarga Mars Sopacua. AHY tersebut juga menanyakan, bantuan yang dibutuhkan, karena masih mendampingi Pak SBI yang sedang melakukan pengobatan. Mas AHY memerintahkan sayang untuk mewakili beliau dan mengupayakan apapun yang menjadi kebutuhan keluarga, katanya. Melalui putra almarhum Fero Sopacua yang juga wakil ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogom, keluarga Mars Sopacua menyampaikan permohonan maaf, utamanya kepada SBI. Keluarga juga memohon agar jenazah almarhum bisa diantar dengan amulans, Partai Demokrat. Sesuai arah akut, saya kerantan ministus amulans milik DPP untuk membawa jenazah almarhum Fahmaks dari RSBAD ke kediaman keluarga di Bogom, lalu grup pemakaman keluarga Iji Omas, kata SBI. Kami bantu apa yang bisa, kami bantu sebagai bentuk penghormatan terakhir pada Pak Max yang pernah menjadi senior kami di Partai Demokrat. Partai Demokrat di Irako pemimpinan SBI 2015. Tidak hiporia yang berlebihan, kita semuanya harus berkata, masalah yang menimbulkan ini, dan tetap ada protokol kesehatan, terutama memakai masjid. Baga, katanya, di tengah polarisasi politik yang terus menguat dan ruang publik yang dipenuhi saling cercah, saya kira seperti ini yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Kita butuh lebih banyak inspirasi. Nah, di sini juga, ya, almarhum ya, Maksu Pacwa akan dimakankan satu lian dengan istrinya. Jadi, demikian, saudaraku, berita yang saya sampaikan, berita duka, ya, Pak Masu Pacwa ini. Nah, sebelum lanjut, bagi saudaraku yang ingin menyampaikan pendapat di kolom komentar video YouTube ini, saya berharap agar saudaraku hindari kalimat-kalimat yang bernuansa kebencian, cacian, makian, hinaan, meremehkan maupun merendahkan, hindari semua itu, kawan. Yang jelas, kita semua turut-tiduka dengan mengucapkan yang muslim adalah Semoga segala amal kebaikannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha isa dan segala desanya diampuni dan keluarga yang ditinggal semoga selalu dalam keadaan tabah, sabar, dan tegar. Saya punya pengalaman dulu pernah ketemu dengan Almar. Waktu itu saya mendapatkan undangan, ya, dihadiri. Jadi saya dapat undangan, waktu itu dihadiri juga oleh penanggung salap Pak Ali Marjuki, yang mantang ketua MPR, ya. Kita beberapa orang diundang. Kita diskusi terkait masalah ekonomi rumah. Waktu itu, ya, beberapa kali kecimulah. Kalau saya kan tidak terlalu tertarik bahas politik. Karena, makanya saya diundang, saya bilang kalau saya diundang, ini yang saya bahas masalah kutu berkaitan bagaimana membangun ekonomi bersama. Kalau politik, mungkin sekarang saya tidak siap, saya belum siap dengan senyum-senyum orang-orang tua, kan. Banyak kami pernah berkumpul waktu itu yang sama pada waktu itu. Waktu itu ada juga menangisahkan dokter kebarungan sahabatnya dari NU. Pada dasarnya, video ini adalah seorang kejuang yang sampai aku kayaknya memasuki mengawarkan kebenaran. tentang kebenaran. Di satu sisi, setiap orang membediki kelebihan masing-masing yang tentunya dikipu oleh keberangan oleh Sekretaris Militer Presiden. Maka di sini saya berkosan kepada saudara-saudaraku, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 107 TNI tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala staf Angkatan Darat. Dengan rahmat Tuhan yang maesah Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya ke satu memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSC NRP 31100 dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua mengangkat Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman SEMM NRP 32318 sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.